Timnas Indonesia U23 dua kali dihukum penalti versus ini, netizen kesal dengan Wasit Frenois Leteksiar. Harusnya dipecat saja ini Wasit. Tonton video ini dan sembarkan. Lagi-lagi Indonesia dicurangi oleh Wasit. Mau pertandingan ada far atau tidak ada far? Indonesia selalu dicurangi. Wasit Frenois Leteksiar yang memimpin pertandingan antara gunia kontra Timnas Indonesia U23 pada perebutan tiket ke Olimpiade 2024. Mendapat sorotan tajam. Dua kali Wasit asal Perancis itu memberikan hadiah penalti kepada Gini dalam pertandingan di Inclirefontaine Paris. Kali ini, Gini mendapat hadiah dua penalti goib dari Wasit bernama Frenois Leteksiar. Timnas Indonesia U23 dipaksa kalah 0-1 oleh Gini dengan gol yang ditentukan Ilaix Moriba lewat eksekusi penalti pada babak pertama, tepatnya menit ke-29. Sang Wasit menunjuk titik putih setelah Witan Sulaiman melanggar pemain lawan. Coba perhatikan video slow motion ini. Yang pertama, Witan Sulaiman. Tidak dengan sengaja membuat jatuh pemain gini. Itu karena kamera live hanya ada satu posisi saja. JT hanya mata Wasit yang membaca situasi. Yang kedua, kalaupun ada pelanggaran seperti kata Wasit, tapi itu pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Coba perhatikan sekali lagi. Lalu selanjutnya, Wasit memberikan penalti pada Gini. Atas pelanggaran yang dilakukan Dewangga. Padahal kena bola terlebih dahulu saat Dewangga mencoba merebut bola. Coba perhatikan slow motion berikut ini. Kaki Dewangga terlebih dahulu menyentuh bola, tapi Wasit memberikan hadiah penalti untuk Gini. Pantas saja Shintai yang begitu emosi dan sampai bilang pada Wasit, tolong pakai matamu lihat yang benar. Tapi Wasit malah memberikan kartu merah pada Shintai atas protes kerasnya itu. Banyak warga net yang mengutuk aksi Wasit asal Perancis ini. Dari awal pemilihan stadion sudah mencurigakan. Tidak ada fasilitas VAR untuk pertandingan sepenting ini. Pertandingan sekelas memperbutkan tiket Olimpia di dunia. Layaknya pertandingan Tarkan yang disiarkan secara live streaming, tanpa VAR, padahal itu sudah menjadi standar bola dunia saat ini. Pelanggaran penalti pertama Gini sebenarnya terjadi di luar kotak penalti. Tapi Wasit malah menunjuk titik putih. Penalti kedua Gini terlihat jelas bahwa Dewangga sebenarnya mengambil bola. Tapi Wasit malah memberikan hadiah penalti lagi untuk Gini. Shintai sampai emosi dan Wasit juga memberikan kartu merah untuk dia. Pemain Gini terlihat manja dan mudah jatuh, serta sering mengulur-ulur waktu. Tapi Wasit kurang tegas, sehingga kejadian itu terulang terus. Katanya pemain Gini kekar dan berotop, seperti yang diberitakan. Tapi disenggol sama pemain Indonesia gampang jatuh. Mereka terlalu drama. Yang lebih parah lagi, permainan itu ditonton langsung oleh Presiden FIFA, tepat di sebelah ketumpe SSI Erick Tohir. Tapi laga sekotor ini tetap saja dimainkan. Itulah beberapa rangkuman yang coba Mimin jabarkan guys. Bagaimana menurut kalian untuk tim Nasu 23? Kecewa pasti tapi kami para supporter sejati tetap mendukung untuk kembali menjadi juara di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih telah menonton!